Hadiri upacara dan syukuran memperingati HUD ke-77 TNI, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto secara langsung mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-77, khususnya untuk jajaran Korem 042 Garuda Putih Jambi atas peran dan kiprahnya di semua bidang dalam membantu rakyat. Edi yakin dan percaya melalui tema HUD TNI kali ini, TNI adalah kita. Kedepannya TNI akan lebih membumi bersama dengan rakyat. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri upacara dan kegiatan syukuran HUD ke-77 TNI di Mako Rem 042 GAPU pada Rabu 5 Oktober 2022. Hadir pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris dan Rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Supriyono, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Edi Purwanto mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77. Edi menyebut bahwa TNI menempati rating tertinggi dalam hal kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga publik. Edi berharap hal itu ditingkatkan terus dan tetaplah bermitra dengan masyarakat. Lebih lanjut melalui tema HUD TNI tahun ini, TNI adalah kita. Edi yakin dan percaya, kedepannya TNI akan lebih membumi untuk membangun bangsa, khususnya Provinsi Jambi tercinta ini. Pertama, selamat hari ulang tahun TNI yang berhubung. TNI akan mampu pereformasi diri pasca order baru menuju order reformasi. Sehingga reformasi sistem yang terjadi oleh TNI, kompensi kepercayaan publik menjadi yang tertinggi di depan saat ini. Dan kita berharap itu tetap berbicara dengan masyarakat, tetap menjadi penjaga daulatan negara kita, TNI, Pancasina, Puraunapakun, dan Kebidikan Barisan. Dan saya tidak percaya, kedepan TNI akan lebih membumi, karena tekniknya ada TNI adalah kita. TNI bersama rakyat, TNI bersama kita. Jadi tidak ada disparitas lagi, antar TNI dengan rakyat satu kesan, untuk menjauh pembangun bangsa yang tidak cinta. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.